Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat cemilan yang sangat simpel membuatnya Rasanya pasti nagih dan bintang 5 Bahan-bahannya pun mudah didapat dan yang pasti anak-anak suka Nah, kita cobain ya guys, bismillahirrahmanirrahim Hmm, yummy banget, mantep banget, pokoknya empuk Nah, seperti ini penampakannya, legit banget Wajib dicoba ya guys, resepnya, karena sangat simpel Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah ke channel ini, langsung saja cekidot Bahan-bahannya, 4 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan tepung tapioca 1 batang daun bawang, 1 batang daun seledri 150 ml air yang baru mendidih Sedangkan untuk bumbunya, 1 sendok te garam, 1 sendok te kaldu ayam 1 sendok te lada bubuk, 1 sendok te bawang putih bubuk Cara membuatnya, daun bawang dan daun seledri kita iris tipis-tipis Telur puyuh kita rebus dan kita kupas seperti ini Kemudian, tuangkan 5 sendok makan munjung tepung tapioca seperti ini Kemudian, 4 sendok makan munjung tepung terigu Tambahkan bumbunya, masako atau reko, 1 sendok teh Bawang putih bubuk, 1 sendok teh Kemudian, 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh bumbu bakso instan Jika tidak ada, diganti micin saja ya guys Tambahkan secumbut garam atau sekitar setengah sendok teh Takut keasinan nanti Kemudian, aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata dan airnya sudah mendidih Langsung saja kita tuangkan Langsung saja kita tuangkan air panas yang baru mendidih Kemudian, kita aduk hingga tercampur rata Dan nanti hasilnya kelembekan Ditambahnya jangan tepung tapioca ya guys Tapi tepung terigu Karena masih panas, aduk saja memakai spatula Dan setelah dingin, langsung saja kita aduk memakai tangan Setelah semuanya teraduk sempurna seperti ini Masukkan saja daun bawang dan daun seledrinya Aduk kembali hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kita bulat-bulatkan Membulatkannya Dua kali isiannya ya guys Isiannya telur puyuh Berarti dua kali Besarnya telur puyuh Dan jika agak lengket Tangannya taburi saja dengan tepung terigu ya guys Nah, lakukan pembulatan sampai selesai Setelah pembulatan selesai Kita pipihkan seperti ini Benar-benar pipih Agar lebih mudah untuk pengisian telur puyuhnya Setelah benar-benar pipih Kita masukkan saja telur puyuhnya seperti ini Jadi kulitnya itu tidak terlalu tebal Rasanya akan enak banget Empuk Tapi agak kenyal gitu Kayak bakso Nah, seperti ini Rapikan agar nanti ketika direbus itu Telurnya tidak lepas Lakukan pengisian sampai selesai Setelah selesai pembulatannya Didihkan air Dan setelah mendidih Kita masukkan saja Seperti ini Setelah rebusannya itu semuanya mengapung Berarti sudah mateng ya guys Nah, setelah mengapung seperti ini Semuanya kita angkat dan kita tiriskan Setelah kita angkat dan kita tiriskan Langsung saja kita tempatkan wadah seperti ini Masukkan ke dalam cup-cup Agar lebih simpel memakannya Dan dihidangkannya pun juga lebih manis Setelah selesai kita masukkan ke dalam cup Kita tuangkan saja kecap seperti ini Lalu sausnya jangan lupa Ini walaupun bumbunya hanya kecap dan saus Tapi enak banget ya guys Selesai, kita beri tusuk gigi Ataupun tusuk sate seperti ini Langsung saja kita santap Itu tadi cara membuat cemilan enak Bahan-bahannya pun mudah didapat Cara membuatnya pun sangat simpel Dan yang pasti nagih rasanya Semoga resep saya ini bermanfaat ya Wassalamualaikum See you next video See you next video